Intro Ya selamat datang kembali di channel saya teman-teman Sebelum kita lanjutkan jangan lupa like, subscribe, dan share Oke Baik pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman Cara melaporkan pajak penghasilan tahunan Untuk para PNS atau CPNS Yang pertama-tama nanti kita sediakan A2 kita Yang kita ambil dari PPKPAD masing-masing Kemudian nanti kita masuk di halaman BJP Online Nanti kita masukkan nomor NPWP kita disitu Baru kita masukkan kata sandi kita Jika sudah melapor ya di kantor pajak terdekat Dengan mendapatkan nomor EVIN nantinya Jadi kita lihat di halaman ini Penghasilan kita per tahun kurang dari 60 juta Baru kita klik SPT 1770SS Baru kita isilah ini Kita melaporkan pajak yang tahun keberapa Ini tahun ke-20 Baru statusnya normal Kemudian kita lanjutkan Setelah itu disini kita perhatikan Di A2 kita itu ada penghasilan Pluto Jumlah semua keseluruhan penghasilan Pluto kita itu Kita tuliskan lah disini Kita lihat di A2 kita tadi Seperti punya saya ini sekian Setelah itu Setelah kita sudah masukkan disitu Jangan salah angka ya Baru kita masukkan Pengurangan jumlah pengurangan Di A2 itu Kita lihat lagi A2 kita Jumlah pengurangan Dan perhatikan nanti setelah ini Kita harus pilih penghasilan tidak kena pajak Itu kalau sudah berkeluarga Dia punya tanggungan 1 atau berapa Begitulah Kalau tidak nanti kita membayar ini Kurang bayar yang sekian Jadi kita pilih Seperti saya K1 TK1 Jadi jadi 0 dia jadinya Kalau sudah kita pilih Baru setelah kita sudah pastikan semua ini sudah diisi Kita pastikan Angkanya tidak salah 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 0, sekian Kita pastikan semua Oke pastikan tanggungan kita tadi berapa Kita perhatikan ya Jangan sampai salangan isi Nanti kita disuruh bayar Kalau salangan isi Oke Setelah kita sudah pastikan semua sudah pas Baru kita klik berikutnya Dan berikutnya lagi Ini tidak perlu isi lagi Kita tidak punya ini Berikutnya lagi tidak kita perlu isi lagi Ini Kita tidak punya penghasilan yang dinyatakan disitu Kita klik berikutnya lagi Di sini Kalau sudah kita isi semuanya Baru kita klik setuju Baru selanjutnya Nah di sini yang perlu kita perhatikan Untuk melakukan pelaporan ini Kita harus punya email yang sudah terdaftar seperti saya Atau nomor telepon Karena nanti aktivasinya itu Atau PIN akan dikirim ke sana Terus kita lihat HP kita Nanti di HP kita itu Atau di email kita itu Sudah dikirim SMS Seperti saya Apa SMS seperti ini Yang saya ketik Untuk bisa mengirim SPT Atau pelaporan saya tadi Baru nanti kita tekan Kirim SPT Karena tanpa kode itu Kita tidak bisa kirim Oke Kita klik kirim Di sini nanti dijelaskan bahwa Penghasilan kita di bawah PTKP Jadi kita klik tutup Karena masih di bawah 60 juta ya Kita klik tutup Yang penting kita sudah laporkan Kemudian kita kasihlah puas Banyak Selainnya Baru di sini kan Sudah tertera 2019 kemarin Saya sudah laporkan Dan 2020 ini Saya juga sudah laporkan Oke mungkin sekian yang bisa saya bagikan kepada teman-teman Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan Silahkan dikasih di kolom komentar Sekian informasi yang bisa saya sampaikan Di sesi tutorial kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di tutorial berikutnya Jangan lupa like, subscribe, dan share Yahoo Bersama Tonton! Bersama Terima kasih Terima kasih.